Batu bara merupakan salah satu sumber energi yang paling banyak digunakan, di mana 40 persennya dimanfaatkan sebagai sumber energi pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Kita tahu bahwa PLTU Batu Bara adalah salah satu kontributor utama emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Pembakaran batu bara menghasilkan sekitar 15 miliar ton karbon dioksida setiap tahunnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satu cara yang dilakukan adalah peralihan dari energi berbasis fosil ke energi terbarukan. Ada cara lain untuk mengatasi hal tersebut dengan tetap dapat memanfaatkan energi berbasis fosil ini, yaitu menggunakan clean coal teknologi pada PLTU Batu Bara sehingga emisi yang dihasilkan dapat berkurang dan mencapai batas ambang minimal yang dipersyaratkan. Nah, seperti apakah teknologi batu bara bersih tersebut seberapa besar dampaknya dalam mengurangi emisi karbon? Yuk kita simak ulasan singkatnya berikut ini. Menurut laporan ENKOL ORG, seluruh PLTU di dunia bertanggung jawab atas hampir setengah dari emisi karbon dioksida dunia. Setidaknya ada 171 PLTU Batu Bara yang beroperasi di Indonesia sejak 2006 hingga 2020 dengan total kapasitas 32.373 MW. Pada konferensi tingkat tinggi perubahan iklim ke-21 di Paris, Presiden Joko Widodo juga telah mendeklarasikan komitmen Indonesia untuk ikut aktif menurunkan emisi CO2 sebesar 29% pada tahun 2030 mendatang. Untuk mencapai target tersebut, Indonesia mencantumkan kegiatan pembangunan PLTU Batu Bara dengan menggunakan teknologi efisiensi tinggi serta ramah lingkungan menggunakan teknologi batu bara bersih atau clean coal teknologi ini. Clean coal teknologi disingkat CCT atau teknologi batu bara bersih adalah teknologi yang dikembangkan untuk mengurangi dampak pencemparan lingkungan dari pemakaian batu bara sebagai pembangkit tenaga listrik di PLTU. Dampak buruk tersebut berasal dari gas buang batu bara yang mengandung sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan karbon dioksida yang memicu hujan asam dan perubahan iklim serta mengganggu kesehatan. Nah, CCT digunakan untuk mengurangi kadar pengotor pada batu bara dengan pencucian penguapan gas buang untuk mengeliminasi sulfur dioksida. Teknologi ini diakini bisa mengurangi kadar emisi karbon yang dihasilkan dari pembakaran batu bara meski tidak bisa sepenuhnya menghilangkan emisi menjadi nol atau mendekati nol. Namun, CCT bisa mengurangi emisi dari beberapa polutan dan limbah yang dihasilkan PLTU. Selain itu, teknologi CCT diklaim bisa meningkatkan energi yang dihasilkan dari tiap ton batu bara sehingga kinerja PLTU menjadi lebih efisien dan tentunya ramah lingkungan. Batu bara yang terbakar melepaskan karbon dioksida dan emisi lainnya dalam bentuk gas buangan berupa asap tebal yang keluar dari corobong asap. Nah, adanya teknologi Clean Cool akan memurnikan batu bara sebelum terbakar. Metodenya terjadi saat pencucian batu bara yang merupakan salah satu tahap persiapan pembakaran. Di tahap pencucian inilah ada proses yang menghilangkan mineral yang tidak diinginkan dengan mencampurkan batu bara yang dihancurkan dengan suatu cairan lalu membiarkan kotoran terpisah dan mengendap. CCT terdiri dari proses tiga langkah. Yang pertama, batu bara yang ditambang didefolatisasi di mana residu oksigen, nitrogen, dan hidrogen yang mudah menguap dikeluarkan dari batu bara. Selanjutnya, batu bara dikeringkan pada suhu sekitar 250 derajat Fahrenheit untuk menghilangkan kelebihan uap air. Akhirnya, proses deposisi fase uap tersebut menyebabkan bahan yang mudah di menguap diserap kembali ke dalam pori-pori batu bara yang kemudian uap airnya dikeluarkan. Alhasil, uap di dalam batu bara yang selama ini merintangi proses pembakaran secara efisien telah hilang. Meski begitu, struktur utama batu bara tidak berkurang sehingga tetap menghasilkan panas untuk membangkitkan energi listrik. Itu sebabnya teknologi ini diklaim lebih efisien dan efektif karena bisa mengurangi kadar kelembapan antara 5-30%. Kementerian ISDM mengatakan penggunaan teknologi batu bara bersih di Indonesia masih menghadapi tantangan penguasaan teknologi. Namun, pemerintah meyakini Indonesia sudah mampu secara teknis meski belum bisa ngebut dalam penerapannya. Berdasarkan studi PLN dan World Bank, CCT layak dikembangkan di Indonesia. Memang, CCT diakini ampuh mengurangi emisi CO2 buangan pembakaran batu bara. CCT dinilai cocok karena Indonesia memiliki banyak pembangkit listrik tenaga fosil. Berbicara tentang clean coal teknologi sama halnya dengan membicarakan Carbon Capture and Storage atau CCS yang sudah pernah kita olah sebelumnya. Kajian penerapan Carbon Capture di lapangan MIGAS Indonesia sudah dimulai sejak 2011 dan terus dikembangkan, salah satunya oleh Pertamina dan PLN. Pakar SKK MIGAS, Luki Yuskiantoro mengatakan hasil implementasi CCS di Gundih, Jawa Tengah, mampu mengurangi 3 juta ton CO2 dalam 10 tahun ke depan. Nah, PR lainnya adalah penggunaan CCS masih lebih banyak di industri hulu MIGAS untuk kebutuhan enhanced recovery oil. Namun, teknologi ini diproyeksikan akan efektif digunakan di PLTU di Indonesia pada 10 tahun mendatang. Selain efisiensi yang terbilang rendah, penggunaan CCTV untuk transisi energi dinilai masih terlalu mahal. Energy Watch menyotohkan Kanada yang menginifestasikan sekitar 1,5 triliun dolar untuk mengadopsi teknologi ini. Nah, tentunya ini akan berat untuk pemerintah namun juga peluang karena memiliki banyak PLTU. Sehingga ada kemungkinan untuk tidak mempensiunkan PLTU melainkan dengan memanfaatkan teknologi yang lebih advanced seperti teknologi batubara bersih ini. Bahkan pemerintah yakin pada tahun 2030 bisa menerapkan teknologi batubara bersih pada PLTU. Meski CCS masih dilakukan efektifitasnya dalam usaha mencapai 0 emisi karbon, namun teknologi ini dianggap sebagai solusi yang patut dipertimbangkan, khususnya bagi Indonesia yang masih bergantung pada batubara. Untuk menunjukkan keseriusan penerapan teknologi ini, pemerintah diwakili Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, memprakarsai pendirian Clean Cool Technology Center of Excellence atau CCT-COA untuk kerjasama transisi energi ASEAN. Di lain sisi, tidak sedikit pula aktivis di lingkungan yang sanksi CCT akan menjadi solusi perubahan iklim. Mereka mengklaim belum ada dampak nyata terhadap lingkungan dari penggunaan teknologi batubara bersih meski sudah miliaran dolar yang dikelontorkan. Apalagi terjadi krisis energi pasca pandemi yang membuat banyak negara kembali menggunakan batubara alih-alih mengejut renewable energy. Nah, bagaimana menurut sahabat? Apakah teknologi batubara bersih ini sebenarnya sudah cukup efektif untuk mengatasi krisis iklim? Jika sahabat sekalian memiliki opini, pertanyaan, ataupun koreksi silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di artikel berikutnya.